Hai, saya Hesel Steven. Sejak lama sekarang, saya sudah menerima masalah lingkungan lingkungan. Apakah Anda tahu bahwa semua orang di planet mempunyai kemampuan lingkungan yang sehat? Sebelum ini, saya melihat sebuah organisasi Sweden yang disebut Rol Wallenburg Institut atau RWI untuk menurutnya. Di seluruh Asia Pasifik, mereka bekerja dengan kemampuan manusia dan lingkungan dengan pemerintah, bisnis, dan regional actors. Dari kerja RWI, saya belajar bahwa lingkungan yang sehat adalah percayaan kemampuan manusia. Seperti kemampuan hidup, kemampuan, kemampuan, kemampuan dan kemampuan hidup. Semua kemampuan ini adalah penting untuk kehidupan dan kehidupan manusia. Saya berpindah di Tandon once. kemampuan itu adalah kemampuan. Anda dapat mempelajari bagaimana kemampuan Tandon kita dari di sana. Bagaimana Anda dapat mencari dalam air air yang kemampuan yang kemampuan untuk kami. Hal yang mudah seperti ini adalah salah satu sebabnya kemampuan kemampuan yang saya menangkapkan ke hati saya. Dan mengapa saya ingin menolong kemampuan RWI's work. RWI mengadakan penelitian dan surprisedasi yang selalu mengenakan yang okan Dan yang kemampuan terlihat dan kemampuan. Tidak bagaimana kemampuan yang telah menarik. and climate change. In other words, placing human rights at the center gives environmental and climate change issues a human face, which are often seen as abstract. In 2020, RWI published a research report on the right to the healthy environment. Prosperous and green in the Anthropocene, the human right to the healthy environment in Southeast Asia. Academic experts from across Southeast Asia contributed to the research. The focus is about what's happening now and what can be done now to improve the future. Check it out! To learn more about this research and other activities carried out by RWI in the Asia Pacific, visit RWI's website and social media.